Memelihara hewan adalah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi sebagian orang. Ekspresi kasih sayang manusia terhadap hewan peliharaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pesonanya dalam setiap hewan tak jarang juga menjadi inspirasi setiap kaum muda hingga yang sudah berumur. Tapi harus tetap diingat, indahnya setiap pesona dalam setiap wujud hewan ini haruslah dibarengi dengan kemampuan kita untuk memelihara hewan tersebut, teman-teman. Jangan sampai hewan yang kita pelihara menjadi terlantar, apalagi tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, seperti makanan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jalaludin Rumi pernah berkata, cinta dan kelembutan adalah sifat dari manusia. Amarah dan gairah nafsu adalah sifat dari binatang. Untuk itu, ketika kita memelihara hewan, bolehlah kita pelihara. Namun jangan sampai sifat kita juga menjadi seperti binatang. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mata Kamera Putra. Nama saya Rizky, saya hobi dalam memelihara. Nama saya Rizky, saya hobi dalam memelihara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah 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 menonton! oleh keeper-keeper gitu ya, jadi untuk membantu hewan-hewan ini ya mungkin sekitar ratusan juta lah ya nah untuk biaya beli hewan-hewan ini, karena disini ada beberapa jenis dan pastinya harganya bervariatif untuk yang paling mahal itu biasanya yang albino-albino seperti sukata albino itu di harga sekitar 180-an sih biasanya salvator ataupun faranus salvator maksudnya adalah biaw albino pun juga harganya lumayan, itu di sekitar 60-an, 80-an, plus-plus gitu ya dan pastinya karena mereka tuh unik-unik ya harganya lumayan pokoknya range yang paling terendah itu, saya bukan berarti yang mahal saja jadi saya juga mempunyai Krokodil Sking, itu adalah kadal asli Indonesia itu harganya ratusan ribu jadi saya memelihara bukan karena harga, tapi juga melihat dari keunikannya dan keeksotisannya kenapa saya memilih reptil dibandingkan mungkin hewan seperti mamalia ataupun misalnya kucing gitu ya nah, reptil ini karena bentuknya mereka tuh unik-unik ya mereka mempunyai ciri khas masing-masing dan perawatan mereka sebenarnya nggak terlalu rumit jadi mereka itu punya prinsip adalah dalam makan ya lesser is better jadi mereka itu nggak makan tiap hari nggak perlu dikasih makan tiap hari karena mereka berdarah dingin jadi mereka memerlukan panas dari luar untuk bisa mencerna makanan nah, itulah kenapa saya cocok karena kalau kembali kesibukan jadi tidak perlu tiap hari dikasih makan karena juga tidak baik buat mereka nah, reptil ini memang kadang-kadang orang anggap nggak bisa diajak main seperti layaknya kucing dan lain-lain ya memang bukan hewan yang biasa gitu ya karena kan ada beberapa orang yang takut akan namanya kadal mungkin ular gitu ya karena konotasinya bahwa mereka buas, galak, atau ular tuh mereka kadang-kadang berpikir bahwa berbisa dan lainnya tapi sebenarnya kalau kita memulai dengan yang namanya building trust atau kita menyayangi mereka mereka pun tahu gitu dan mereka tuh bisa diajak main tapi tentunya juga dengan karakter yang harus kita perhatikan jadi nggak semua juga jinak gitu tapi nggak semua juga tidak bisa dijinakan mereka tuh tetap bisa diajak main gitu nah, dalam memelihara reptil pertama kali pastinya tidak semulus yang seperti orang bayangkan gitu ya jadi pada awalnya saya memelihara pastinya kalau saya biasanya saya membaca kersit namanya kersit itu ada kok di Google jadi panduan buat memelihara hewan ini gitu disitu biasanya jelas kadang ada makanannya apa temperaturnya berapa dan juga alasnya atau substratenya apa behaviornya mereka apa dan penyakitnya pun juga apa disitu ada nah, tapi walaupun kita belajar yang namanya meluk hidup itu pasti akan mengalami kematian nah, kadang-kadang ya, itu yang membuat kita kecewa dan kadang-kadang juga kita membeli kepada maaf, seller yang salah atau penjual-penjual yang kadang-kadang nakal gitu ya nah, saya pernah mengalaminya jadi saya beli waktu itu sekitar 10 bayi sukalta sukalta ya, saya seperti biasalah seperti orang-orang pelukumnya tergiur dengan harga murah pastinya kan jadi saya beli saya rawat dengan sebaik-baiknya itu satu persatu mati itu sampai saya bawa ke dokter itu sampai saya bawa ke dokter beberapa kali dan ternyata MBD metabolic bond disease jadi penyakit tulang ya gitu nah, metabolic bond disease ini bukan karena perawatan dari kitanya saja tapi bisa jadi pembawaan dari pada saat genetiknya atau kebetulan pada saat itu hewan yang saya beli dari impor gitu ya jadi nggak terlalu baby banget perawatan yang disananya mungkin saya nggak tahu bagaimana dan dari 10 itu 10-10nya mati gitu dan kadang juga saya pernah mengalami ya mohon maaf ada seller yang saya membeli suatu varanus gitu ya itu di-packing dalam botol itu di-packing dalam botol botol aqua loh botol aqua gitu ya dan dikirim ke saya saya terima itu dalam keadaan sudah mati gitu saya minta garansi doang tapi kata dia oh nggak ada garansinya bukan masalah itu yang bagi saya itu masalahnya adalah bagaimana dia mem-packingnya bagaimanapun semurah apapun hewan itu mereka adalah makhluk hidup mereka ciptaan Tuhan gitu ya itu prinsip bagi saya jadi mereka layak untuk mendapatkan seperti kalau kita ingin memelihara pastikan teman-teman itu baca dulu perawatannya bagaimana bagaimana bentuk kandangnya terus komitmen kitanya jika memelihara misalnya nah untuk rektil ini rektil ini perlu yang namanya sinar matahari nah jadi jangan kita punya uang kita senang kita beli tapi kita nggak mau belajar dan itu salah dan juga belajarlah jika ingin membeli hewan belilah dari mungkin seller yang memang penjual yang memang udah bisa dipercaya gitu ya nah untuk menghindari hal tersebut gitu saja nah memberi rektil ini memang nggak bisa sembarangan ya karena ada beberapa rektil yang dilindungi jadi jangan kita membeli walaupun dia reptil gitu ya dia tetap memerlukan surat untuk beberapa hewan khusus gitu dan juga izin-izin tertentu untuk memelihara hewan tersebut dan pastikan buat teman-teman yang ingin memelihara ya itu dia saya bilang sekali lagi belilah pada seller yang paham yang bisa menyediakan surat-suratnya agar teman-teman juga tenang gitu untuk memeliharanya oke reptil ini sebenarnya adalah mereka adalah makhluk liar gitu ya banyak pertanyaan di umum yang bilang bahwa memelihara reptil itu makhluk liar kejam nggak ya maksudnya meneru mereka di kandang jadi begini kalau bagi pandangan saya sebagai hobis gitu ya jadi di alam sana pun mereka juga menghadapi yang namanya hukum alam ya kadang-kadang ada yang namanya pemburuan liar mereka dimakan oleh apa namanya para predator gitu ya nah tergantung dari kitanya kalau kita memelihara dengan tempat yang tepat dengan kersit yang tepat pakan yang tepat pemeliharaan jadi bukan hanya ngasih makan aja tapi juga dengan kasih sayang itu akan lebih baik jika dibandingkan mereka di alamnya karena bagaimanapun juga jadi gini untuk beberapa hewan itu umurnya akan lebih panjang jika di captivity disebut ya yaitu jika dalam dirawat oleh manusia yaitu dibandingkan dengan alam karena alam sendiri kan mereka punya ini ya punya hukumnya kadang-kadang ada predator dan sebagainya tapi itu dia sekali lagi kalau bisa memang adalah jangan terlalu mengeksploitasi dari alam tersebut jadi jangan kita oh lebih baik buat kita pelihara enggak nah itu dia kenapa saya jadi hobi sini karena karena setujuannya adalah untuk membreding mereka jadi saya tidak menjual jadi bahkan saya untuk mencoba untuk mengembang biakan mereka karena terutama hewan-hewan Indonesia gitu ya karena itu adalah satu kebanggaan tersendiri jika kita bisa mengembang biakan mereka dan memastikan bahwa hewan itu itu enggak habis di alam sana gitu kalau reptil yang paling menguntungkan untuk dikembang biakan jadi gini Indonesia itu adalah negara yang kaya akan reptil-reptilnya gitu ya jadi kalau teman-teman ingin breeding sebenarnya yang paling bagus itu adalah untuk menternak dari biawak karena itu adalah hewan lokal kita gitu ya nah itu kalau di luar negeri itu itu harganya itu bisa berkali-kali lipat jadi mahal banget gitu jadi kalau teman-teman mau breeding yang paling menguntungkan sebenarnya adalah biawak kalau membuat pasar di luar negeri tapi kalau membuat pasar di Indonesia misalnya saya mau kecil-kecilan carilah yang mudah yang mudah itu maksudnya lebih gampang dikembang biakan itu yang banyak peminatnya itu adalah iguana pastinya juga birded dragon itu mudah dikembang biakan dan harganya juga terjangkau itu juga lumayan menguntungkan untuk memelihara hewan tertentu gitu ya memang diperlukan dokumen jadi diperlukan surat terutama hewan-hewan yang dilindungi jadi saya juga punya hewan yang memang dilengkapi dengan surat contohnya adalah radiata itu biasanya kalau dari importirnya nah itu mereka dilengkapi dengan surat gitu jadi memang ada yang dilengkapi dengan surat untuk hewan tertentu nah bagi saya sendiri dengan membeli hal reptil ini ini membantu buat yang lebih seperti me time ya me time saya jadi karena ini kan selama ini kan mungkin saya sibuk gitu ya di hari-hari biasa nah akhirnya punya waktu tuh berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya dengan hewan ini dan bagusnya juga kalau kita ajarkan kepada anak seperti kita tahu sekarang tuh anak-anak kecil sekarang itu senang banget main game atau buka HP gitu ya nah dengan kita memelihara hewan apapun di rumah gitu ya kita akan mengajarkan mereka tuh untuk pertama untuk disiplin jadi ayo dong kasih makan dong gitu ya dan mengajarkan mereka untuk kasih sayang kepada makhluk Tuhan lainnya juga lebih apa ya kegiatan yang lebih nyata dibandingkan mereka berinteraksi banyak melalui melihat video lah apalah main game lah dan sebagainya dan ini menjadi self healing bagi saya jadi melihat mereka bergerak mereka mau makan gitu ya dan mana merawatnya nah itu adalah suatu kepuasan tersendiri ya teman-teman semua terima kasih sudah mendengar cerita dari saya semoga apa yang saya sampaikan berguna buat teman-teman semua pastinya jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini yaitu Mata Kamera Putra ini channel yang berbeda membahas hewannya ini lebih dalam dan bagi saya pribadi ya penataan videonya tata letaknya itu mempunyai seni tersendiri jadi jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga follow IG kami yaitu di Indorepti Room dan follow juga IG dari Mata Kamera Putra thank you wassalamualaikum nah buat teman-teman yang kepingin mandingin anjing dan kucingnya atau anak bol kalian bisa langsung datang di iCob eShop eGrooming di Kobol Sena Blok E03 terdiri juga pakan hewan kucing dan anjing juga hamster ada kelinci dan lain-lain untuk pakannya ya sampai jumpa dan tetap semangat selamat datang di Pet Ministry kita menyediakan pakan hewan kucing ada piolak piolak buat dogi ya hamster dan lain-lain kita menyediakan segala jenis ikan predator ikan aquascape dan lain-lain kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda kita menyediakan segala jenis parbank bersurat resmi dan kelinci-kelinci juga ada kita menyediakan segala jenis hotel ber-AC fasilitas lengkap dan grooming dengan fasilitas standard internasional ya kita menyediakan segala jenis peralatan item untuk ratel kesayangan Anda kami menyediakan dan menjadi toko ratel terlengkap di Semarang untuk Anda jangan lupa mampir ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90 Semarang